Komplotan pencuri sepeda motor ini terekam kamera CCTV tengah melakukan aksi kejahatannya di kawasan Salah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pelaku pun diketahui oleh pemilik kendaraan. Warga yang mengetahui pencurian ini pun langsung mengejar para pelaku. Dari tiga pelaku, satu di antaranya berhasil ditangkap oleh warga. Pelaku yang berhasil ditangkap warga pun kini langsung dibawa ke kantor polisi terdekat. Dari tangan pelaku, warga temukan barang bukti berupa kunci letter T. Maling, akhirnya kita kejar, nguber-nguber tuh sampai pertigaan. Ketangkep, alhamdulillahnya ketangkep, motornya juga aman walaupun udah jebol ya. Tapi ya langsung dibawa tuh korbannya sama si pelakunya dibawa ke polsek. Semua sih udah ditindak sama Pak Polsek itu. Itu sekitar jam berapa kejadian? Itu sekitar jam 4, ya hampir mendekati subuh. Upaya pencuran sepeda motor juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV ini, pelaku terlihat berusaha mengambil sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam garasi. Pemilik kendaraan pun mengetahui niat jahat pelaku. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri. Sementara itu, di alam Barujo Kota Jambi, seorang pencuri sepeda motor berhasil mengambil motor milik warga yang terparkir di depan rumah kontrakan. Dari rekaman CCTV ini, tak butuh waktu lama bagi pelaku untuk mengambil motor korban. Aksi pencurian ini pun kini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dari Jambi, Surabaya dan Jakarta, Tim Liputan, NTV melaporkan.